Selamat datang di temenan sama nasib bersama saya Aci Resti dan ko saya Friska Baruk Kering Kok Baruk Kering? Tadi gue ke hujanan Itu adalah tadi jokes awal tahun ya Jogs Januari Jogs tahun-tahun Temen-temen gimana kabarnya nih? Eh gue mau nanya ke lu dulu Ini 2023 nih ya kan? Gimana resolusi lu? Udah ada yang tercapai belum? Belum sih, baru empat hari sih Belum ya? Kirain udah Baru beberapa hari belum Tapi apa resolusi lu? Gue tahun ini gue Banyak tapi gue malah gue masih tau Kenapa? Terlalu personal Lu mau nikah? Enggak Mau nikah personal Enggak Ada deh Naik haji Eh naik haji Enggak 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 harus ke Apa? Iya maksudnya haji arah gitu ya Kesana ke arah Enggak Karena ada orang yang naik haji Belum Belum Gue lebih ke duniawi sih Gue belum kesana-sana sih Keren juga Masih ambisi dunia gue Makanya gue malu ngomongin Iya Hidup banyak sekali kan Kita jadinya Yaudah yuk Kali ini gue Eh Lo tau gak Kali ini kita bintang tamunya bukan yang di depan layar Iya Jadi di belakang layar Ini jarang-jarang nih Karena Kebetulan Yang cewek juga sedikit kan Sedikit Eh Apa deh namanya Orang yang di belakang layar terus cewek itu sedikit Makanya gue pengen nanya-nanya sama dia Tentang Apa sih gimana sih Kok bisa gitu Ada Dia bisa terjun ke dunia itu gitu Sebagai cewek yang masih jarang gitu ya Iya Siapa sih? Kayak kita aja gitu Komika Cewek Di Indonesia kan jarang gitu Makanya kita Penasaran gak sih? Penasaran dong Pasti Gue sangat penasaran sih Gue kenalin dulu deh Baru ceritain kenapa gue penasaran Oke langsung aja Langsung aja Ini dia bintang tamu kita Naya Anindita Hei 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 Kanaya Kanaya Hai Annyo ngaseo Annyo ngaseo Barely Earlyo Earlyo apaan? Sangat Pagi-pagi ya Barely earlyo Isoyo 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 Orlyo Isoyo Isoyo Bisa Iya bisa Orang iso Gak bisa Eh pas akhirnya ketemu Kak Naya, lu kenal dia? Akhirnya Kenapa? Kenapa? Kan gue TikTokan sama dia kan, siapa nih yang mau kita undang lagi? Kata dia kalau bisa cewek Karena dari kemarin bintang tamunya tuh cowok semua, cowok terus Yaudah cewek Gue kepikiran lah langsung Kak Naya gitu kan Naya Anindita Gue bilang gitu, siapa itu Ci? Kagak tau dia si Trista Gak apa-apa Karena di grup juga kan taunya Mira Lesmana kan Ya itu tau, itu producer Tapi pas di grup juga kalian ngebahas tuh kayak pada akrab gitu loh sama yang namanya Kak Naya Kayak pada TikTokannya enak, Naya gini-gini Naya siapa ini? Gue Jafri dia, gue malu di grup ngomongin Siapa Ci? Naya Anindita siapa Ci? Makanya lu kalau mainnya sama Komika terus sama si Naya sekali-sekali Iya sama insan perfilman Abis ini gue temenan sama Benadion Sama aja sih Komika semua Ini dia Kak Naya, Kak Naya gimana kabarnya sehat? Baik sehat Jadi apakah gue orang pertama, sutradara pertama yang kamu kenal yang perempuan? Yang kenal, maksudnya ngobrol iya? Ngobrol iya Ini gak yang kamu tau Yang lu tau Ini yang tadi siapa? Lesmana-Lesmana itu? Indra Lesmana Tau 420 Ya tau kalau itu Yang si ibu-ibu itu kan yang keriul Kemarin aku lihat pas di ibu-ibu keriul Itu producer sutradara pertanyaan gue Oh dia bukan sutradara? Bukan, dia producer yang sutradara Nah aku tau begitu Nah pintar Lumayan Lumayan Iya Karena emang beneran jarang ya Kak Sutradara cewek Iya beneran kagak peruangan imperfect ya dia ya Nah Imperfect series Nonton Tapi karena imperfect yang pertama film kita taunya ke English Jadi Kan aku gak baca sampe yang ini kan? Engga Nama gue ada paling depan begitu opening kredit Oh iya salah Oh maaf Betul emang Saya buta buruk Becana 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 Eh Saya buta buruk aja udah Gak apa-apa Gak apa-apa ya Ge Emang gak apa-apa digituin Tapi karena sih Kak Terima kasih Lu tau gak Kenapa Gue nih Kan tadi Kak Naya nanya kan Kenapa dia gak tau Kalau lu yang ngedirect imperfect Kayaknya dia ini kak Apa dia namanya Kecewa Karena Menggiring opini gak Karena Karena gini Dulu tuh Film imperfect Tadinya Yang jadi sasa dia Harusnya Karena Ini fun fact ya Asyik Karena setau gue Koeners tuh Mau ngangkat Komika-komika gitu Ya kan Gue Komika Neneng Komika Kiki Komika Nah terus dia nih Waktu itu aku masih Dev Collector Jadi belum Belum jadi Komika Anjir gue baru tau lu Dev Collector Enggak 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 Gua Gua lebih di kantornya Gua kira orang timur yang nagi cowok doang Kaga ceweknya Kalo itu ceweknya juga ya Ya nagi kalo yang ngutangnya langsung ke gua lah Kalo ngutang orang ngapain gua tagiin Nah udah tuh Nah udah tuh Ya kan Abis itu Enggak jadi Gara-gara Priska actingnya kurang oke Oh Jadinya dia cuman dikasih scene yang Gagal Scene yang megang pisau Iya yang megang pisau Inget gak yang kata dia ngasih Pisau ke Jadi pembantu Jadi pembantu Nonton gua tau Ingat Iya tuh Dia aja inget lu Masa dia gak tau lu Aku inget adegan itu Adegannya kan bukan orangnya siapa Adegannya sih Adegannya sih Adegannya sih Berarti gua inget Adegannya Iya Bukan guanya Lu dari awal emang Langsung sutradara Enggak Atau ada yang lain dulu Enggak Dari awal gue jadi anak dulu Anak orang tua gua Abis itu Lu tau gak Ada video viral kemarin Fajar Sadboy Yang ditanya Anak lu ada empat Iya antara itu Yang paling tua siapa? Bapak saya Anak lu Eh kak Lu empat bersaudara Iya Dia ditanyakan Kamu Kamu berapa bersaudara? Empat Yang paling tua siapa? Yang paling tua? Bapak Nah Itu tuh Lu kayak dia tuh Pas ditanya tadi Lu sadboy maksudnya Enggak Sadboy Wah Gue lagi jadi pajar ini Jadi Oh Karena ya Tadi jadi anak dulu Iya Orang tuanya sutradara tapi Enggak 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 Orang tua saya Depkolling Enggak Enggak Pajar semua Pajar semua Hitam hits Dia udah jadi jualan piringan hitam dulu Beras Banyak bisanya Sebelum beras merah hits Dia udah ngeberas merahin duluan tuh Selanjutnya udah Tadinya beras kan putih semua di dunia ini Iya Bapaknya Kak Naya yang bikin merah Iya Merah Gitu Sebelum semua orang diabetes Dia duluan tuh Iya Sampai era menciptakan Beras merah itu Ini bergeri nih ke arahnya nih Tapi Kak Naya Kak Naya tuh emang Maksudnya Dari kecil emang suka Film Atau gimana Kan ada tuh Musisi Emang yang dari kecil tuh Udah sering main gitar Main piano Main angklung gitu-gitu Pokoknya pada main musik tuh Dari kecil gitu Terus tau-tau Udah gedenya ya Jadi musisi gitu Karena emang dia bakatnya Mungkin dari kecil Diasah Begitu sama keluarga Kalo lu? Kalo gua Sebenernya gua dari kecil itu Bokap gua Walaupun kerjaannya absurd Tapi Kegiatan yang dia lakukan Banyak bisanya Banyak gitu kan Kayak Unik gitu Dia juga suka bikin-bikin film Pendek gitu Dulu Jadi kayaknya dia punya 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 Keinginan terpendam Yang adalah menjadi seorang Sutradara Jadi dia waktu gua kecil tuh suka kayak Gua Kakak gua Adek gua suka suruh acting Nanti dia yang rekam Oh gitu Ntar dia yang bikin skenario nya sendiri Jadi Waktu Kakek gua meninggal kan Dari sebelum gua lahir ya Terus Waktu itu ada Suka acting? Engga 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 Udah meninggal orangnya Udah meninggal Terus Kita mau bikin acara waktu itu 10 tahunan meninggalnya atau gimana gitu Terus Bokap gua bikin Bikin kayak semacam biografi gitu Jadi adek gua jadi waktu kakek gua kecil Kakak gua jadi waktu kakak gua remaja Gua jadi istrinya ceritanya Terus kayak Nanti dia kayak bikin-bikin adegan Sendiri direkam Maaf ya Maaf ya Orang tuh 10 tahunan tahlilan ya Ini dia dibikinin film lu Kata gua agak lain juga ya Agak lain emang Terus kita suruh acting dulu kan Dan itu ditayangin Dimana gitu atau Nah ditayangin Di semua Di acara itu Semua keluarga besar pada dateng Terus Dia dengan bangganya Proudly present Jereng gitu Masa gua malu banget Karena semuanya kan pada ketawa-ketawa ya Awalnya gua malu Aku kayak aduh malu banget sih ngapain sih Gitu kan Bapak gua nih ada-ada aja gitu Tapi ternyata begitu beres film ya Pada tepuk tangan pada eh bagus lucu gitu Jadi lupa kakeknya meninggal ya Jadi kayak gitu Jadi fokusnya teralihkan Eh lucu kamu Iya bagus kamu Itu kalo kakeknya arwah Kan di film ini tuh ada tuh di belakang Dia ngeliatin Nying dia sendirian nih kakeknya Ikut ngobar Ngobar diri sendiri Mau ikut kayak Gua Gua gimana nih Berarti kakaknya kan Naya ini cekal bakal Pak Dodi Eh Pak Dodi Eh Pak Dodi tau gak Dodi apa Dodi ya Bapaknya Vanessa Angel yang ngotong Anaknya meninggal kan dia mayangin kayak gitu juga kan Tapi dicekal sih Indonesia Kakaknya kan Naya enggak Karena enggak di ini kemana-mana ya Enggak Enggak Emang buat hiburan keluarga mungkin Iya Tapi dari situ aku kayak melihat Eh kayaknya seru ya Mempertahankan sesuatu Terus ternyata itu bikin orang happy Terus kayak euforia ketika semuanya Ketawa Terus kayak ih bagus-bagus Nah dari situ kayaknya papa aku juga terpicu Dia jadi kayak bikin lagi dan lagi Dan korbannya kita-gita lagi sebenernya Sampai ke Sumedang Shootingnya Oh luar kota Iya Gari tuh orang-orang yang udah meninggal Sampai ke Sumedang Bukan bukan Kebetulan kakek aku orang Sumedang Nah dia tuh sampe niat banget Sampai ke Sumedang bawa Handicam Rekam-rekam Terus kita ke Oh ini unestablish perjalanan Iya Unestablish Kayak keplok-keplok awal Terus yang paling dia suka adalah Bikin kredit title dimana nama dia semua Jadi kayak sutradara Dany Yudhiana Penulis naskah Dany Yudhiana Editor Dany Yudhiana Produser dia Maksud gua kan mohon maaf ya Kalo udah lu semua ya tulis aja Film by Udah kayak Dipanjang-panjangin kreditnya tapi nama dia semua Dia suka banget itu Malah kayak salah ketik ya Iya Nah terus Tapi Karena dia Dan kayaknya Gua disitu melihat kayak bukap gua tuh suka Bikin film atau kayak tampil gitu Makanya di imperfect gua undang Waktu itu Jadi cameo Bareng sama Aci juga Jadi cameo Acting Dia kayak sekali-kali Nih shooting yang beneran gitu Seneng dong dia diajak kayak gitu terlibat Seneng banget Dia nervous banget Iya kan Ci Dia kayak Dia ngafalin Gitu Ternyata emang bapaknya sakit tadi Enggak Enggak Oh berarti dari bapaknya ya Dari bapak Iya Nah terus dari situ akhirnya aku ngerasa Eh kayaknya seru ya Kalo misalnya pengen Apa Kalo misalnya Bikin film Bikin film Atau kayak bikin karya sesuatu yang berbeda gitu Sedangkan Dulu kan waktu kecil karena mama aku kerja Terus Kadang suka ngada pembantu Jadi kan aku suka dibawa ke kantornya mama aku kan Dan mama aku tuh dulu sekretaris Terus Itu menurut aku membosankan depan komputer tatot-tatot Eh Seberulah Kla klik Kla klik Gitu Gapapa kok tatot-tatot-tatot Titit-titit-titit-titit Gapapa Memang ada bunyi-bunyi kayak gitu Ada Bunyi loh bukan kata kan Iya Nah terus disitu aku ngerasa Oh kayaknya lebih seru Kegiatan yang kayak begini Lebih menarik gitu buat aku Jadi begitu aku SMA Karena aku bandel Dan juga bodoh gitu kan Dulu dibilangnya Karena nilai aku jelek mulu Jadi kayak Udah deh Aku mendingan Langsung cabut ngambil Ngambil kayak semacam pre-university gitu Di Malaysia Untuk Langsung masuk ke bidang film Dibanding Bong-bong waktu Uas udah tau gak akan lurus juga nih Kita gitu Dengan IG kita yang terbatas ini Lebih baik Langsungnya minat bakatnya disalurkan Gitu Tapi enak ya Maksudnya dia udah kenal dirinya mau apa Dari sejak umur kayak gitu Karena disupport dengan ekonomi yang baik Iya Dan referensinya orang tuanya gitu Kita nih Kita kalo ngikutin orang tua referensinya Masa gue sekarang ikutan bapak gue jadi Udah Terus lo jadi apa Jadi apa Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Bapaknya meninggal Dia bapaknya udah meninggal Sama nih kalian berdua Dia piatu Gue piatu Oh iya iya Lupa Iya bapak gue belum meninggal Ibu kan Penghasilannya doang yang meninggal Kalau lu jadikan bapak lu referensi Berarti lu sekarang jadi tukang mancing Gitu Iya Gue tadi kayak emes gitu ya Ngeliat dia kayak Oh emangnya kantoran Bapaknya kayak bikin karya Gue emang gue di rumah doang Referensinya enak Orang tua kita di rumah doang Mutang lagi Tapi bokap gue dulu juga sempet Ini sempet jualan beras gitu Aku dulu sempet bantuin papa aku ke Pasar induk beli-beli beras Beli berasnya empat rumah Dia jualan sembako Di depan rumah jualan sembako Sembako nya tuh yang Dulu kan Warung Warung gitu Minyak, telur Lalali Tapi itu suka gue ambilin Buat gue jajan Nah itu yang kita tumbuh-tumbuh dari tadi Lu berarti dari kecil emang Kocak juga ya Apa maksudnya kayak Gimana Jail Bande Gue pernah denger cerita dia yang Dia naburin kutu ke temennya Anjir gimana Hahaha Iya bener Lu dapet kutunya dari mana dulu Dari mbak 2 Ini aneh Ini aneh Iya Bisa-bisa dia nabur kutu Gitu loh Nah ya Kutunya dari mana dulu Jadi ya nih Jadi gue Ada tetangga Namanya Aduh Jangan disebutnya namanya Takut dia nonton Jadi gue punya tetangga Umur berapa Umur Kayaknya gue umur 7 tahun Waktu itu Iya Karena sampai saat ini Kayaknya dia gak tau Kenapa dia kutuan Oh Jadi kayak Itu sebuah rahasia Iya Oke 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 Nah dia tuh bandel banget Nih anak Kalo main tuh Suka lempar-lempar Pasir tuh Suka digituin ke mata Itu kan sakit banget ya Gue nangis Pulang ke rumah Terus udah gitu mbak gue Biasanya kalo sore-sore Sambil Abis mandi Ambil Bersin kutu Bersin kutu Iya Nyerit 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 nih Pake sisir kerep tuh Cetek-cetekin Abis itu Gue dateng ke mbak Goga Ngeliat kutu Gue punya ide Nah gue kerjain aja Gara-gara dia bandel Biar gue Pembalasan dendam gue adalah Dengan Lu lempar gua pasir Gue lempar lu kutu Supaya dia gak bisa Main lagi sama kita Dalam beberapa hari ke depan Karena pasti dia sibuk Bersin kutu kan Gak boleh main sama ibunya Pikirannya jauh banget ya Kunjung-kunjung 3 tahun gitu loh Mbak aku lagi Lagi Ngelepas ke kutu Mbak aku boleh minta kutunya gak Nah mbak aku juga gak bertanya Kenapa lu butuh kutu gue gitu kan Ya Dia bilang boleh Dan gue minta Gue tadain Di tangan gue itu kutu Abis itu gue lari Keluar Terus dia kan lagi main masak-masakan Gue kayak Gita tabur kan Bubuk magic Wuuu Dan dia gak sadar Dia gak sadar Kalau itu kutu Tapi gue bisa melihat Ada satu kutu jatuh Dan masuk ke dalam Beran gitu Dia akan bertelur Dan menghasilkan banyak Dah Berapa hari kemudian Pas kita main ke rumah dia Kan kita bagikan Eh Oh Eyang namanya Eyang kamu kalau kutuan Udah gitu tiba-tiba Yang keluar neneknya Beneran Eyang 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 Nenek 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 Masih kecil main sama nenek Nenek Terus Terus Dia bilang Oh gak bisa Gak bisa main hari ini Karena Dia lagi dicariin kutu sama ibunya Wah berhasil Terus gue pernah lagi ya Sabar sampe sekarang tuh Dia masih kutuan Mamanya juga masih gari Masih kutuan Masih kutuan Sampe sekarang Gak bisa ke mana-mana dia Tadi yang gini Tadi yang kocak Yang kocak tadi cerita itu satu Apa? Satu adegan Ada mbanya kan Certa di street street Gak terdiam mba Mba boleh minta kutunya Ambil aja nih banyak Oh gitu Itu kayak gue bayangin kayak yang banyak Ya udah ambil aja Masih ada stok gue Masih punya banyak Masih ada stok lain Kayak gak pelit gitu Kalo pelit kan Kalo misalkan gue pelit Jangan 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 Ini kan punya gue Enak lagi Minta-minta Bikin sendiri Gue yang kasih makan Lu minta-minta doang Gue yang kasih makan Lu kira gue ternak ini Gampang Ternyata ternak Ternyata dia ternak butuh Ternyata dia juga pernah makan tanah Gue iya Wah aneh-aneh banget gak gue dengernya Gue anaknya sangat amat Ini curious Penasaran Jika penasaran gue tinggi Penasaran anak-anak makan tanah itu umur berapa tuh? Umur berapa tuh? Lu kayaknya gue masih 3-4 tahun gitu Gue lupa 4 tahun kali ya Tapi gue dibego-begoin sama kakak gue Kakak gue bilang itu tanah itu kan warnanya coklat Rasanya karena kayak coklat Ya kan gue Hah? Emak? Iya Ini enak Tau rasanya kayak coklat Makanya warnanya coklat Bener juga Gue cobalah Set Bah! Apaan? Ternyata rasanya gak seperti itu Rasanya strawberry ya? Tapi ini gue baru cerita disini ya Gue malu seumur hidup di rumah gue kalo dibully pake ini gitu Apa? Jadi lu 3 tahun kan makan tanah Gue udah SMA kelas 1 makan tai kambing Maaf Masa umur 3 tahun? Iya umur 3 tahun ya Selama 3 tahun makan tanah Enggak Gue udah SMA kelas 1 makan tai kambing Karena gue gak tau tai kambing Jadi gue kira itu buah Yang jatuh dari pohon Jadi gue lagi dibawa pohon gitu Terus ada banyak kayak gitu kan Yang gini-gini Terus ya segini-gini kan tai kambing itu Gue baru tau itu Itu tai kambing Terus gue ambil Gue kira buah Nah gue penasaran itu kalo sama tumbuh-tumbuhan Kayak tumbuhan apapun Gue tuh ciumin Atau gue gigitin Ini hasilnya pahit atau apa Gitu-gitu Gitu Enggak kok Jadi aku tuh yakin banget Itu tuh buah yang jatuh dari atas Karena itu di pohon Karena itu di bawah pohon Dan itu tuh Dan itu ada mama Ada adik-adikku gitu Kita tuh lagi di pinggir pantai gitu Di enek kan Banyak pantai gitu kan Jadi udah lah pas ngambil tuh Terus aku tuh sempet yang kayak bingung Kenapa kok dia kayak rumput Gitu loh Aku pikir gitu kan Oh my god Iya Di luarnya tuh kayak crispy Dalamnya rumput gitu Sumpah gua 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 lagi macam-macam Di rumah Bulian adik-adik gua tuh itu Kayak bodoh Tai kambing dimakan Gitu-gitu Sampai sekarang gua Pemain tai Eh pemain Pemakan tai kambing Pemakan tai kambing Beberapa butir tuh Satu doang tuh Sampai Kok aneh ya buah ini Terus mamaku udah nengok Buah apa gitu kan Buah apa ini Tai kambing itu Tumpah dong gitu Udah lah aku dikata-katain dari situ Cucu-cucu Cucu 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 kalau itu kan langsung ditempatnya enak tapi gue harus coba deh mungkin beda ini lu berdua ada masyarakat kayak dari tadi gue masih heran aja anjir kalau tadi ceritanya misalkan dia udah uh toyo ayo kan itu prosesnya lama kan sampe jam istirahat terus dia lupa, dia sendiri yang makan enggak, kebetulan gue lebih pinter dari lu dia masih kecil udah pinter, please tapi ide-idenya, gila sih anak umur 7 tahun, tadi kutu terus kelas 2 SD ngerti balas dendam itu kayak makanya dia karyanya bagus-bagus terus udah gedenya keren harus jahil ya kecilnya kalau kalau ya gedenya sebenernya mungkin kayak gue punya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati